Satu keluarga kita berangkat pergi menuju ke sekolahan Mbak Jana untuk ambil rapot guys Assalamualaikum semua, selamat pagi Berjumpa kembali nih teman-teman di video aktivitasnya Lius Jadi pada sekitar pukul 7 lewat 30 menit Ini Lius bersama istri Mbak Jana dan si Babang Azam lagi siap-siap mau berangkat menuju ke sekolahannya Mbak Jana Dalam acara yaitu pengambilan ataupun pembagian rapot akhir sekolah Tidak terasa ya akhirnya Mbak Jana kalau nantinya naik Alhamdulillah sudah masuk ke kelas 3 SD Lanjut jadi ini kita sudah berada di desa Talangbulang Untuk tempat sekolahannya Mbak Jana itu terletak di desa Talangbulang juga ya Tapi di sekitaran wilayah dari Talang Rimba Padahal jarak yang bakalan kita tempuh dari rumah menuju ke sekolahannya Mbak Jana itu memakan waktu sekitaran 15 menit Akhirnya tidak terasa ini kita sudah sampai di depan pintu kerbang dari sekolahannya Mbak Jana Dan ini suasana santri di sekolah Islam Terpadu Kolbun Salim Yang aktivitas di pagi harinya lagi bermain bola Lanjut ini suasana dari orang tua ataupun wali yang lagi menunggu untuk dimulai acara dari pembagian rapotnya Dan untuk informasi yang disediarkan di dalam grup sekolahannya Mbak Jana Bahwasannya untuk pembagian rapotnya itu tidak dibagikan di dalam kelas masing-masing Melainkan rapotnya akan dibagikan secara bersama-sama di masjid dari sekolah Kolbun Salim Ini lius pil sedikit suasana di dalam masjid dan itu para ibu-ibu yang sudah pada berkumpul untuk menunggu acaranya akan dimulai Kembali lius pil sedikit suasana sebagian dari sekolah IT Kolbun Salim Kemudian setelah beberapa menit menunggu akhirnya acaranya dimulai juga ya Itu teman-teman melihat pembawa acaranya sudah membuka dari acara pembagian rapot Tetapi sebelum acara pembagian rapotnya dimulai Akan diisi acara-acara yang lainnya dan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh santri dari ST Kolbun Salim Setelah berlalu dari pembacaan ayat suci Al-Qurannya Itu teman-teman melihat ada kata sambutan mewakili dari sekolah SD Kolbun Salim Kemudian dilanjutkan dengan acara persembahan dari anak-anak SD IT Kolbun Salim Yang mengusung tema mendukung dari Pak Lesti Nah jadi mohon maaf lius jeda-jeda sedikit ya biar nggak kebaca oleh si metanya Karena kemarin lius sempat buat reels yang mengusung dari tema tersebut Akhirnya tidak direkomendasikan ya Untuk acaranya masih tetap berlanjut Ini untuk pembagian dari sertifikat ataupun cindramata terhadap siswa yang berprestasi Untuk di kesempatan kali ini Mbak Jana tidak ikutan ya Karena memang masih terkategori jauh dari prestasinya Kita berdoa mudah-mudahan Mbak Jananya untuk tahun-tahun selanjutnya Bisa ikutan mendapatkan dari prestasi yang didapat oleh teman-temannya Amin Kemudian setelah selesai dari acara ataupun tampilan dari siswa-siswa SD IT Kolbun Salim Ini dilanjutkan dengan acara penutup yaitu acara doa Dan kita lanjut kembali teman-teman Jadi setelah selesai acara doa tadi Ini para orang tua wali sudah pergi menghadap ke wali kelas untuk lanjut mengambil rapot Dan ini diusepil sedikit suasana istri yang lagi ikutan mengantri untuk mengambilkan rapot dari Mbak Jana Lanjut diusepil juga ini suasana Ryu dari orang tua wali yang juga ikutan mengantri untuk mengambilkan rapot anak-anak mereka Selanjutnya setelah selesai mengantri akhirnya ini tiba di nomor antrian kita juga Itu si istri lagi tanda tangan berkas absen untuk pengambilan rapot Mbak Jana Dan tidak terasa ini akhir dari video kita kali ini ya Jadi terima kasih sudah menonton teman-teman Dadah